selamat menikmati sampai ada penyusup penyusup itu kita tidak sadar masuk yang pertama apa? marah karena yang kalian ingin kan tidak terjadi terus kalian marah begitu marah itu masuk kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini seperti cukak yang merusak madu, dia akan merusak keimanan kita pada Allah orang marah itu kan orang yang tidak terima kok ini yang terjadi ini marah dia hati-hati marah itu penyusup yang merusak jiwa begitu kalian sadar sedang marah cepat-cepat dinginkan diri menjauh sebentar yang kedua khasut dengki tidak terima kalau orang yang dia benci sukses tidak suka kalau orang yang dia benci mendapatkan keuntungan khasut kata Syekh Abdul Qadir Jailani membakar kebaikan seperti api membakar kayu yang ketiga ribah wow ini hari ini kan peradaban kita peradaban gosip ribah kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngeri dalam sirul asron ribah itu jauh lebih buruk daripada zina nanti kalian renungi ya efek destruktifnya ribah gosip itu bisa merusak tidak hanya orang yang melakukan ribah atau yang bersangkut dengan ribah itu bisa menyebar kemana-mana sampai level nasional bahkan mungkin bisa ada gosip level internasional nanti kalian coba itu itu merusaknya bisa lebih masif makanya kalau kalian gosip jangan tanggung-tanggung ini gosip level internasional tapi itu lebih buruk daripada zina kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang keempat fitnah kalimatnya menarik Syekh Abdul Qadir Jailani bilang fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur Allah melaknat siapapun yang membangunkannya orang yang memfitnah berarti dia sedang membangunkan sesuatu yang tidur yang itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara itu orang bakhil pelit orang pelit itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid dan memang logikanya tidak mungkin seorang abid atau seorang zahid itu pelit kalau ada ya mungkin abid dan zahidnya perlu dipertanyakan yang terakhir riak ini pamer tadi ya ini sirik kofi ini namanya mufsid jadi enam hal ini halus sekali kadang masuk dalam diri kita dan kita tidak sadar marah khasad ribah fitnah bakhil dan riak nanti kita cari apakah ada atau tidak dalam diri kita aspek-aspek ini eh masih ada bisa tidak apa-apa si Sandi nanti dialognya lebih jam 10 sedikit tidak apa-apa jangan tertipu kata Imam Ghazali terakhir ini ini wahai orang-orang baik kalian kan orang baik ini yang lebih mudah tertipu ini saya ambil dari Al-Kasfu Wattabiyin yang dulu pernah kita bahas satu sesi full hati-hati biasanya orang baik mu'min yang sudah merasa di jalan yang benar itu biasanya terlalu besar rojaknya sehingga sembrono bersandar pada ampunannya Allah saja ini ini termasuk orang yang tertipu alah nanti semua masuk surga kok alah misalnya memang benar begitu tapi jangan kemudian konotasinya aku mau ngapain saja sembrono saja boleh lah nanti tetap masuk surga kok ini yang tidak boleh kalau kita punya mental seperti itu berarti kita orang yang tertipu hati-hati dengan rumus Allah itu maha penyayang kok diampuni diampuni dosa kecil-kecil gitu saja wudhu saja rontok semua dosanya bahwa mungkin dengan wudhu dosa kita rontok tapi yang bahaya adalah kesembronoan kita peremehan kita pada dosa-dosa nah itu yang tidak boleh bersandar pada ampunan Allah saja jangan-jangan ini yang membuat Allah tidak rido pada kita kata Imam Guzali yang kedua bersandar pada kebaikan gurunya atau orang tuanya gurumu hebat tapi kan tidak mesti kamu sehebat dia kalau tidak menjalankan amal baik sebagaimana mereka orang tuamu juga hebat tapi mengandalkan orang tua mengandalkan guru tidak cukup hari ini kan sering di medsos pertandingan lebih bagus ustadzku lebih lurus guru 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 kalian itu orang hebat semua orang canggih semua pasti orang orang sole semua yang penting kalian itu sudah meneladani apa dari mereka sudah mendekatkan kualitas dirimu selevel mereka atau belum kata Imam Guzali barang siapa mengira dirinya selamat dengan ketakwaan ayahnya berarti ia sama dengan orang yang mengira dirinya akan kenyang jika ayahnya makan atau merasa hilang dahaganya jika ayahnya minum yuk bapaknya yang makan terus kita yang kenyang apa bisa begitu kata Imam Guzali yuk ustadzmu hebat orang tuamu hebat tapi kalau kamu hanya membanggakan mereka dan tidak ngapa-ngapain yuk kamu tidak selevel mereka tidak berarti kamu selamat dengan mengikuti ustadz yang hebat yang selamat karena kuncinya selamat itu ya dengan menjalankan kebaikan kebaikan seperti mereka tidak hanya sekedar followernya pak saya sudah subscribe tidak hanya itu kalau sekedar subscribe terus selamat kamu subscribe saja orang baik-baik para awliya para ulama terus selamat tidak begitu rumusnya mereka itu teladan kamu tiru kamu serap ilmunya untuk peningkatan kualitas dirimu orang tertipu yang lain kata Imam Ghazali merasa amalnya lebih banyak yang baik jadi merasa amal baiknya lebih banyak ah saya itu lebih banyak amal baiknya saya tidak tahu jangan yang hadir malam hari ini juga diam merasa saya itu orang baik berarti kebaikan saya lebih banyak kata siapa kata Imam Ghazali seperti orang yang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan dan 1000 dirham di sisi yang lain namun dia menginginkan timbangan tersebut condong ke arah timbangan yang berisi 10 dirham ini adalah kebodohan yang luar biasa kata Imam Ghazali akan lebih positif kalau kalian merasa masih harus banyak nambah kebaikan karena orang yang merasa amal baiknya lebih banyak itu biasanya terus males males tidak terlalu semangat melakukan kebaikan itulah mengapa disebut orang yang tertipu dan terakhir banyak orang yang menghitung amal baiknya saja yang jeleknya tidak dia hitung begitu dia puasa begitu dia sholat malam begitu dia sotak diinget terus dihitung terus tapi yang dia maki orang dia ngambil barangnya orang dia korupsi kecil-kecil tidak dihitung ini akan jadi orang yang tertipu akan jadi kotoran dalam jiwa kita maka ayo hati-hati karena jangan sampai kita ini merasa sudah benar sudah baik sudah selamat ternyata belum karena sikap mental kita yang keliru sebagaimana diingatkan oleh Imam Ghazali baik saya kira itu ya untuk materi malam hari ini bersih bersih jiwa oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati